Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada moderator ya Tadi presentasinya sangat menarik dari Bang Mustahid Masih ada dua pembicaraan lagi ya Mohon sabar nih Jadi Tema saya adalah Tema besarnya tentu Operasi Akso ya Kemudian Pengaruhnya terhadap Gempa Gempa geopolitik Saya kasih judul Materi saya tantangan Memerdekakan Palestina Jadi kenapa Memerdekakan Itu karena harus Tegas ya Kita mau memerdekakan Pengapain Itu harus tegas Mendukung Israel Tetap menjajah sampai kiamat Atau memerdekakan Kira-kira tujuh tangan nih Yang pendukungnya Israel siapa Ngacong Ngacong Satu dua Ini yang diskusi ini belum tentu semua mendukung Palestina kan ya Ayo jujur Siapa diantara kalian yang pernah ke Israel Siapa yang pernah ke Israel Ayo ini penting Kalau ke Palestine Dia ke tepi barat Atau ke Gaza Kalau ke Israel Kalau ke Israel kemana Pertanyaannya itu Ada 132 orang Indonesia Yang entah bekerja Entah kuliah Yang berada di wilayah Israel Jadi harus Persis tahu gitu Tempat kita ini berpijak itu mau kemana Memerdekakan Palestina Atau melanggengkan penjajahan Kalau saya mau kasih materi Bagaimana caranya Ya saya punya caranya Caranya bagaimana Jadi kita harus memahami Apa yang dimaksud dengan Bisnis Apa yang dimaksud dengan perang Dan apa yang dimaksud dengan politik Ini sudah ilmu lama Kalau disitu ada bisnis Ada perang Kalau disitu ada perang Ada kekuasaan Kira-kira gitulah Nah Karena HMI ini organisasi hebat ya Maka disini ditulis Berani dan tegas Tepuk tangan dulu Buat HMI Dua pembicara dari HMI harus bicara ya Jangan sampai nanti tidak bicara Karena ada dokter Dragana tadi Keburu-buru ya Operasi Bade Akso dan Gempa Politik Ini yang terjadi sekarang Anda bisa buka Sekarang sudah Hari keberapa Kira-kira 45 44 Yang mengikuti Hari keberapa 42 Oke Yang syahid 12 ribu Anda jangan Sampai ragu Untuk menyebut Yang meninggal di Gaza Itu mati Sia-sia Jadi Anda harus sebut Mati syahid Tentunya yang berbeda ya Antara Hamas yang Perang dengan warga sipil Jadi kita sebut 12 ribu Syahid Ini untuk memaknai Yang meninggal itu 12 ribu syahid Dalam waktu 12 hari 5 ribu Anak-anak syahid 30 ribu terluka 75 persen Wanita dan anak-anak 3.750 Hilang 1.800 Anak-anak masih Di bawah reruntuhan Ya Ada dokter Kemudian Para medis 200 yang meninggal 51 Wartawan syahid 2,3 Warga Gaza Jadi tawanan Ingat nih Sekarang nih ya Jadi tawanan Disiksa Diusir Dibunuh Secara masal Dengan bom Dengan peluru Jarak dekat Jadi di Asifah sekarang itu Terjadi Interogasi Dan penyiksaan Menyisakan 2,7 Ya 2,7 Itu Akan Dibunuh Secara masal Akan Digenosida Ini bukan Ngarang ya Ini negara-negara Eropa sudah Menyebutnya Sebagai Genosida Kalau orang Indonesia Menyebutnya Sebagai Misalnya Ya Matisya-sia Konflik Nah Itu Ketinggalan Zaman Apalagi Anak HMI Oke Yang menyebut Ini sebagai Projek Nakbah Siapa Dia adalah Menteri Pertanian Dan Bekas Kepala Simpet Dia memaknai Apa yang terjadi Di Gaza itu Sebagai The Gaza Nakbah Artinya Pembunuhan Maksal Yang kedua kali Yang pertama Sebelum 1947 1947 1948 Sebanyak 750 ribu Warga Palestina Orang asli Palestina Didisplace Ya Keluar negeri Ke Eropa Ke Timur Tengah Dan seterusnya Sekarang juga Dilakukan Tetapi dengan Terbuka Kalau orang Israel sendiri Menyatakan Terbuka Ini sebagai Nakbah Kita masih Spekulasi Ini konflik Ya Gak tahu Yang benar Yang salah Mana Hamas Atau Israel Nah Itu berarti Masih gagap Geopolitik Anak HMI Gak boleh Seperti itu Oke Peta ini Jelas ya Ketika kita Bicara Palestine Bicara Israel Mesti nih Peta Jadi Posisi Anda lihat Ya 1948 1948 Nah Posisi Yang kuning Ini Ini Dibirukan Menjadi Israel Jadi Gaza Ini adalah 12% Sisa Tanah Palestine Yang sebentar lagi Itu jadi Biru Jadi Biru Itu maksudnya Jadi wilayah Israel Semua Sekali lagi Saya ingatkan Menjadi wilayah Israel Semua Dan menuju Apa yang disebut Sebagai The Great Israel Atau Israel Raya Yang batasnya Lebih dari ini Kalau Indonesia Masih Membicarakan Solusi 6-7 Anda lihat Bisa ya Gini aja Saya tunjukin aja Oke Jadi Kalau Indonesia Masih Ini Ini Adalah Kemenlu Kemenlu Yang formalitas Biasanya Masuknya disini Yaudah deh Dibagi aja Dua Palestine Kasih Israel Dikasih Adil kan Nah itu Diplomat Diplomat Formal Seperti itu Menujuknya Ke 67 Padahal 47 Israel itu Sudah Tidak mengakui UN plan Dibagi menjadi Dua Yang tidak adil Tidak diakui 48 1 Mei Dideklarasikan Sekarang Settlement Wall Jordan Valley Posisinya disini Nah oke Ini basic ya Ada Tujuh elemen Untuk memahami Tadi Antara perang Antara perang Kekuasaan Dan bisnis Pertama Ada proyek Yang dinamakan Ben-Gurion Neom City Versus BRI Proyek Ben-Gurion Dimana Sudah Banyak Yang membicarakan Israel Punya proyek Membuat Kanal Sebagai Saingan Dari Terusan Suez Dimana Dia akan Memotong Galis lurus Memotong Gaza Utara Oleh karena itu Israel sekarang Menduduki Gaza Utara Yang kedua Ada proyek Neom City Proyek Hasil Dari Kurang lebih Hasil Kurang lebih Dari Apa yang disebut Sebagai Normalisasi Ya kan Akan ya Tapi Proyek ini Sudah berjalan Dan kebanyakan Pekerjanya Adalah Dari India Maka Ada Sekitar 70 ribu Warga Palestina Yang bekerja Inside of Israel Yang sekarang Digantikan 100 ribu Warga India Masuk ke Wilayah Israel Itu satu Yang kedua Mereka Bekerja Di proyek Neom City Nah nanti Proyek Neom City Seperti apa Anda klik Ada pendapat Juga Ini sebagai Tantangan Terhadap Proyek China Back Road BRI Inisiatif Yang kedua Pengoboran gas Di wilayah Gaza Dan tepi barat Versus gas Rusia Dan Iran Ini juga Ada Tidak Murni Saya katakan Tidak Murni Sebagai Konfliknya Atau Pertempurannya Antara warga Palestina Dan warga Israel Tapi juga Pertempuran Bisnis gas Bisnis gas Rusia Dan bisnis gas Iran Versus Kelompoknya Israel NATO Dan Uni Europa Nanti akan Kesana Yang ketiga NATO Dan Uni Europa Punya proyek Yang namanya India Middle East Corridor Versus Bridge Jadi Dia bikin Bisnis ini Dinyatakan Operasi Tujuh Oleh siapa Oleh Nah ini Sebagai Tantangan Tantangan Dari Bisnisnya Kelompok Bridge Brazil Rusia India China Dan South Africa Oke Keempat Kekuatan udara Air defense Missile drone Jadi orang itu Masih Terpukau Dengan Yang namanya Pesawat terbang Bisa mengebom Itu pilot Dan pesawat Yang punya Pesawat terbang Kalau cuman Ngebom Rumah sakit Juga bisa Tentara-tentara Nasional Yang baru Katakanlah Bergabung Bisa Mengemudikan Pesawat terbang Ngebom Dari atas Juga bisa Apa Kelebihannya Gak ada Jadi gak ada Kelebihannya Dari operasi Darat Yang dilakukan Israel Nah Maksud saya Adalah Kekuatan udara Ini masih Menjadi Momok Bagi kita Yang Tidak paham Tentang Sedikit saja Ilmu militer Dan itu Menjadi Tantangan Bagi Missile dan drone Jadi Teknologi Missile dan drone Itu Sebagai Solusi Dari kekurangan Angkatan Udara Karena kan Pejuang Palestina Gak punya Pesawat udara Selanjutnya Human intelligence Dan art Oktober itu Terlalu Terlalu Terdoktrin Dengan Yang dinamakan Artificial intelligence Big data Dan seterusnya Mulai sekarang Harus terbuka Bahwa itu Tidak bisa Mengontrol Yang mengontrol Itu human intelligence Oleh karena itu Sehebat-hebatnya Intelijen dan Militer Israel Dia bisa dibobol Oleh human intelligence Karena human intelligence Itulah Yang mengontrol Artificial intelligence Kamera dan seterusnya Itu artificial Selanjutnya Suara dunia Versus Hak NATO Jadi jangan diremehkan Suara-suara kalian Di sini Itu berkontribusi Terhadap Palestina Suara dunia Bagian dari suara dunia Kalau dibandingkan dengan Inggris Amerika Rakyat Rakyat Grace rootnya Itu kalah Indonesia Padahal muslim Mereka Bukan muslim Nah ini suara Tidak bisa diremehkan Ini bisa Mengganggu hak veto Dari Amerika Serikat Inggris dan Perancis Kalau yang demo ini Adalah di sekitar Metropolitannya Amerika Inggris dan Perancis Itu akan terjadi Yang dinamakan Dengan keberhasilan Penghancuran sistem Apartheid Seperti yang terjadi Di Afrika Selatan Itu kekuatan Grace root People power Yang ketujuh Normalisasi Versus jaringan Perlawangan Seperti Bang Mustaid Tadi bilang Jadi karena Negara-negara Timur Tengah ini Adalah Sistem persenjataannya Berasal dari Industri Yang berasal dari Amerika Serikat Inggris Dan Perancis Terutama Maka Otomatis Tidak bisa Independen Ini kejadian Seperti Waktunya sudah habis Ya sudah Saya percepat saja Oke Intinya disini Tiga Jadi Tiga elemen utama Ini Yang pertama adalah Proyek Ben Gurion India New Middle East New City Yang kedua Proyek Pengemburan gas Yang ketiga Penghapusan Palestine Genosida Gaza Jadi Operasi ini Menurut saya Adalah Sebagai Tanggapan Terhadap Dua proyek Proyek pertama Adalah proyek gas Yang kedua Adalah Proyek Ben Gurion Karena September Netanyahu Sudah berbidato Di UN New Middle East Artinya Pembukaan Ben Gurion Kanal itu Akan Dimulai Didukung oleh NATO Dan Uni Europa Ini ya Kekuatan dunia Seperti ini Anda dimana Kekuatan Anda Dimana Kita lihat Yang hijau-hijau itu HMI itu Hijau-hijau itu Kekuatan HMI Kalau mau ke Israel Berarti yang biru Silahkan Anda punya kebebasan Ini Middle East India Middle East Europe Economic Corridor Tanggal 22 September 2023 Netanyahu Ini yang dimaksud Dengan Gritter Israel Israel gak punya Border Yang tegas Makanya Dia akan Expand Kalau lihat Di Youtube Anda akan Melihat Rabi-Rabi Dan Masyarakat Kan Masyarakat Israel itu Mereka Bilangnya Sudah kill 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 all Mau bayi Mau infant Mau dokter Mau Pegawai PBB Bunuh 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 Demi Ini Jadi ada unsur agama Juga Biblical Namanya Biblical Hysteria Nah ini Anda bisa Lihat Ini jadi dari India Menuju Eropa Ketika Abang Mustahit Dibilangkan Menguasai Timur Tengah Adalah Menguasai Dunia Berarti Menguasai Kanal Ben-Gurion Itu sebagai Penghubung Perdagangan Optik Dan seterusnya Dari Asia Menuju Eropa Ini Kira-kira Proyek Neomnya itu Ada di Merah itu Kalau Anda Ingin kaya Ikut proyek Neom City Ini proyeknya Israel seperti ini Dari Israel Siprus Greece Italy The Silk Road Ini adalah Proyeknya Icina Kuno Nah ini Intinya Intinya Pindah ke Sinai Dan Ke Jordan Jadi Palestina Dimana Gak ada Ini adalah Proyek Yang saya bilang Tadi Ada proyek KAS Proyek KAS Iran Dan Rusia Yang Itu Memiliki Titik Temu Dengan Proyeknya BRI Cina Nah ini Ada gas Gas Di Atasnya Gaza Itu yang kuning Itu Dan Laut Dalam Haknya Haknya Ini adalah Hak siapa Yang mengeksplorasi Itu Itu harusnya Miliknya Warga Gaza Palestina Tetapi Tidak Diakui Kalau sudah Dibunuh semua Kan tidak bisa Ngebor Kalau bisa Ngebor Ya orang Palestina Kaya Bisa Menguasai Dunia Kira-kira Begitu Jadi proyek GASnya ada Di wilayah C Tepi Barat Dan juga Di atasnya Gaza Nah ini di area C ini adalah Proyek GAS Yang Sudah ditemukan 1999 Oleh British Pretolium Yang hitam-hitam Itu adalah Illegal Settlement Nah Anda Kalau ke Israel Teman-teman Anda ke Israel Dimana Anda kemana Illegal Settlement Atau kemana Harus tanya itu Nah ini Wilayah GASnya Biasanya disebut Sebagai Merin 1 dan 2 Atau Levan Nah sekarang Posisinya disini Makanya kan Ada penumpukan nih Pasukan Pasukan Okupasi Di wilayah Gaza Utara Nah ini Oleh karena GAS ini Adalah Penting Maka Menguasai Ukraina Adalah Mutlak Makanya Pipa gas Dari Rusia Menuju Eropa Harus diputus Dengan apa Dibikin perang Kira-kira gitu Nah Di sekitar Israel Mana Latakia pot Beirut pot Kemudian Gaza Ini adalah Bisnis gas Bagaimana Dengan Suriah Amerika Amir serekat Serekat menduduki Gas dan minyaknya Di suriah Posisinya Seperti di gambar itu Ini posisi Ben Gurion Seperti ini Dulu di Swiss Canal Sebelahnya itu Yang sebelahnya ini Ben Gurion Jadi memotong Jadi kan Ini Ke utaranya Gaza Jadi untuk Memotong Dan Istilahnya itu Memotong anggaran Jadi ini Dipotong ke Gaza Utara Jadi pot Oke ini Wilayah Kerjasama Kereta Abih Antara Iran Dan Irak Ini adalah Proyek Neom Anda bisa lihat Googling Neom City Project Rusia Pengekspor gas Nomor satu Di dunia Yang kedua Adalah Iran Ini adalah Pipa gas Yang dialirkan Dari Rusia Ke Eropa Jadi menguasai Ukraina Adalah Menguasai Jalur Gas Iya kan Persoalannya Eropa mau beli dari mana Kalau Sudah ditutup Nord Stream Diledakkan Ukraine Dihancurkan Jadi Eropa Nanti ngambil gasnya Dari Termasuk dari proyeknya Gaza itu Pengembaraan Gas yang ada di Gaza dan tepi barat Kira-kira Seperti itu Nah Operasi 7 Oktober itu Adalah operasi Yang bilian Yang ingin Mencegah Dua proyek itu Dan ingin Mengingatkan Pada dunia Bahwa Palestina Belum selesai Ya masih 12 persen 10 persen Tanah itu Masih ada orang yang Masih berharap Bisa merdeka Sebagaimana Indonesia dulu Ya kan 350 tahun Lebih lama Dibanding 75 tahun Penantian warga Palestina Ya kan Tapi juga bisa merdeka Klaim Soekarno dan Hatta Bekas Jajahan India Belanda Menjadi Hak milik Bangsa Indonesia Direspon oleh Belanda Dengan agresi militer Satu dan dua Dan akhirnya Diakhiri di Meja Bundar Kan gitu Sama Palestina juga begitu Palestina Baru 75 tahun Tapi sisanya 12 persen Ini bagaimana Untuk Menyelesaikannya Nah ini Jadi Ya apa yang disebut dengan Israel sebagai Pasukan terhebat Di dunia Intelijennya terhebat Dunia Hanya menyerang rumah sakit Apa susahnya Menyerang rumah sakit Dokter Perawat Orang gak Pakai senjata Ini Sindiran ya Negara-negara Arab Hanya melihat saja Militer Israel Dan ini adalah Industri militer 20 Largest US Defense Contractor Ini gampang nih Contrast by Arms Sales Tahun 2013 Nah yang terakhir ini PR bagi kita Yaitu Australia Australia itu Memiliki kerjasama Intelligent dan Militer Dengan Amerika Kanada Dan New Zealand Dan juga Memiliki Apa yang disebut dengan Project Five Air Ya Lima mata Pusatnya di Pine Gap Ini sudah terbuka Anda kalau Lihat di Netflix Lihat Serial film Pine Gap Pine Gap Buka aja itu Nah itu Project Penguasaan Dari New Zealand Sampai Ke ujung Ke ujung Eropa Sana Jadi data-data Anda ini sudah Terekam di Pine Gap Kira-kira lah Termasuk diskusi kita Kali ini kali ya Oke Intinya disitu Sekian dari saya Mungkin kita bisa Berdiskusi lebih lanjut Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih